Pelatih Uzbekistan kagumi perkembangan Garuda Muda Erik Tohirop pamer ke media asing Publik Vietnam Nyinyir Fakta Laga Timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Singgung Strategi STY, Pelatih Uzbekistan U23 kagumi perkembangan Garuda Muda Pengakuan menarik diungkapkan oleh Pelatih Uzbekistan U23 Timur Kapadze yang mengakui bahwa Timnas Indonesia U23 menjadi lawan sulit di semifinal Piala Asia U23 2024 ini Sebagaimana diketahui Uzbekistan datang di semifinal Piala Asia U23 dengan catatan superior yakni tanpa kekalahan dan kebobolan Namun Garuda Muda juga memukau usai bangkit dari kekalahan di Laga Perdana Penyisian Group hingga menyingkirkan tim-tim kuat seperti Australia, Jordania, dan Korea Selatan Pelatih Uzbekistan U23 Timur Kapadze sendiri sebelumnya akan menghadapi Korea Selatan di babak semifinal Namun rupanya Timnas Indonesia U23 dianggap membuat kejutan hingga menjadi tim kuda hitam di Piala Asia U23 2024 ini Menariknya Timur Kapadze mengakui bahwa Garuda Muda merupakan tim kuat berkat kecerdikan Sinta Yong membangun mental pemainnya sehingga tampil apik di setiap pertandingan Kami memiliki pertandingan sulit ketika melawan Arab Saudi Kini melawan Timnas Indonesia U23 menjadi laga sulit lainnya Saya sudah beberapa kali bertemu dengan dia dia punya strategi yang bagus pada pertandingan Ujar Timur Kapadze Tak hanya sang pelatih gelandang bertahan Uzbekistan U23 Umar Rali Rahmonalif menilai Timnas Indonesia U23 telah berkembang Umar Rali mengaku telah kagum sejak Garuda Muda berhasil menyingkirkan Korea Selatan di perempat final Kena di demikian, terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi Rizky Rido dan kawan-kawan telah menunjukkan perjuangan yang hebat Lantara telah menjawab prediksi Sinta Yong yang bisa membawa Garuda hingga semifinal dan menjadi penantang kontesan Olympia de Paris 2024 Fakta laga Timnas Indonesia U23 kontra Uzbekistan Pertama, Sejarah Pertemuan Terlepas dari hasil laga kali ini pertemuan antara Timnas Indonesia U23 dan Uzbekistan akan menjadi momen bersejarah karena keduanya belum pernah bertemu sepanjang sejarah turnamen Piala Asia U23 Kenanti demikian, pertemuan perdana di semifinal Piala Asia U23 ini telah membuktikan perjuangan keras kuat Garuda Muda Sejarah demi sejarah telah dicetak Rizky Rido dan kawan-kawan apapun hasilnya Kedua, Garuda Muda debutan langsung lolos semifinal Piala Asia U23 2024 merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia Tetapi Garuda Muda mencatatkan prestasi mentereng dengan menembus babak semifinal Kenanti menghadapi tim kuat Uzbekistan Garuda Muda telah membuktikan layaknya tim yang memiliki banyak pengalaman Hal tersebut membuktikan bahwa Sintayong mampu mengubah mindset para pemain yakini mulai jadi ancaman di Asia Alah hasil laga kali ini membuktikan bahwa Timnas Indonesia U23 mulai ditakuti di masa yang akan datang Ketiga, Timnas Indonesia U23 semifinalis termuda Timnas Indonesia U23 mempunyai rata-rata termuda di antara semifinalis Piala Asia U23 2024 yang lain di mana rata-rata unsia tim merah putih ada di angka 20,56 tahun Sementara itu Uzbekistan 21,34 tahun Jepang 21,60 tahun Dan Irak 21,34 tahun Faktor tersebut membuktikan bahwa beberapa penggawa Garuda Muda masih bisa berpartisipasi di Piala Asia U23 edisi selanjutnya Mengingat turnamen kelompok umur ini digelar 2 tahun sekali Untuk itu pengalaman di Piala Asia U23 edisi 2024 akan membuat Timnas Indonesia U23 menjadi penantang di edisi 2026 Erik Thohir pamer ke media asing, publik Vietnam nyinyir Terlepas dari hasil semifinal Piala Asia U23 Ketua umur PSSI Erik Thohir menegaskan kepada dunia lewat wawancara dengan media asing Al Jazeera Bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa Sebagaimana diketahui, mata dunia kini memang menyeroti kemajuan sepak bola tanah air Pada awal April ini saja, Timnas Indonesia mengukir prestasi sebagai tim di dunia yang paling tinggi lompatan ranking FIFA-nya, yakni 8 tingkat Sementara itu dalam rilis peringkat FIFA itu, Indonesia naik dari 1.42 ke 1.38 Begitu pula jumlah poin yang diraihnya tertinggi dari seluruh anggota FIFA yaitu plus 30,04 Lompatan besar itu terjadi setelah Indonesia menghajar Vietnam dua kali beruntun dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Tapannya pada Maret lalu dengan skor 1-0 dan 3-0 Kini sepak bola Indonesia kembali mengejutkan di Piala Asia U23 2024 Di mana Timnas Indonesia U23 mampu bangkit usai menelan kekalahan atas Qatar dan meraih kemenangan hingga lolos semifinal dan tim penantang Olimpia de Paris 2024 Dalam wawancara dengan TV bereputasi dunia Al Jazeera ini Erick Thohir menegaskan bahwasannya Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata Erick Thohir pun mengungkapkan kepada media asing bahwa sebenarnya sepak bola sangat mendominasi di Indonesia Bahkan ia menekankan sepak bola merupakan olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia Indonesia sepak bola, sepak bola, sepak bola Sepak bola sangat mendominasi dan satu-satunya olahraga yang dicintai masyarakat Kami punya potensi yang besar, tapi kami seperti raksasa yang tertidur Kita harus bangkit Tegas Erick Thohir Menariknya wawancara Erick Thohir dengan Al Jazeera itu disebar luaskan oleh berbagai media termasuk VN Express dari Vietnam Namun sejumlah fans Vietnam mengomentari pernyataan Erick Thohir itu dengan beragam kritikan Tran Antuan misalnya mempertanyakan kalau Indonesia disebut raksasa yang tertidur Kapan pernah menjadi sangat kuat dan memiliki prestasi gemilang? Menurutnya yang dimaksud dengan raksasa tertidur adalah tim yang pernah hebat di masa lalu Hoang juga heran kenapa Erick Thohir menilai sepak bola Indonesia seperti raksasa yang tertidur Kendati demikian, mimpi Garuda muda untuk membungkam netizen Vietnam tersebut belum usai Dimana Erick Thohir dan kawan-kawan masih menjadi tim penantang kuat Olimpiade Paris 2024 Ketimbang Vietnam yang telah tersingkir di babak ke-8 besar Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!